Kualifikasi di pekan final atau di babak pertama Eropa di pekan terakhir Itu ada Albania dengan kemenangan Andorra 1-0 Kemudian dikita oleh Cekici Kemudian Austria-Moldova dengan kemenangan Austria 4-2 Dengan ini kelas main Austria dan Moldova berada di posisi 4 dan posisi 6 Kemudian ada Irlandia Utara dan Italia Italia harus ke pasif playoff Mengingat Italia ditahan imbang 0-0 dan Swiss sebagai juara grup Sedangkan Israel berhasil mengalahkan Parue Islands dan skor 3-2 dengan gol Dari Dabur, Westman, Spadhar, Olsen, Leferes dan menjadi 3-2 Kemudian Polandia-Hungaria Polandia kalah atas Hungaria 1-2 di kadangnya sendiri Dan membuat Polandia masih tetap aman Kemudian ada San Marino versus Inggris dengan 10-0 Gol dicita oleh Herrick McGuire Fabry, Gulub Muliri, Herikin, 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 Herikin Kemudian Emil Smith-Ru, Tim Swings Kemudian Tommy Abraham dan Mukai Yusaka membuat kemenangan Inggris 10-0 membuat lolos ke Piala Dunia Dengan koneksi 26 poin Di peringkat pertama mulai disusul Polandia 20 poin Dan Sar Marino terus terumus dengan satu gol Hanya kebobolan 46 gol Skorandia versus Denmark Selalu mengejutkan kemenangan Skorandia di Gita oleh Sotar Adams Warupun Denmark kalah tapi sudah lolos ke Piala Dunia Swiss 4-0 lolos Dengan gol oleh Octavor, Vargas Kemudian Ethan dan Prowler Membuat Swiss lolos ke putaran Piala Dunia secara langsung Dan Inggris juga lolos Kemudian di kelasemennya Italia Italia ke pasu playoff ya Kemudian itulah jadwal penanya hasil kualifikasi Piala Dunia barusan Jadi yang masuk ke Sona Inggris lolos Piala Dunia Polandia playoff Kemudian Denmark lolos Piala Dunia Skorandia lolos playoff Kemudian Swiss lolos Piala Dunia Italia lolos ke playoff Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.